selamat menikmati jadi bersama saya anda yuda dan brother randy oke jadi disini saya akan membahas tentang cerita mistis yang berada di salah satu tempat wisata yaitu di bendungan batu tegi oke jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi sih karena dia sudah mengalami apa cerita mengalami kisah mistis itu sendiri gitu jadi bukan karangan atau bukan juga dongeng lah ini emang bener-bener fakta gitu oke itu bunyi apa guys belum cerita udah bunyi seperti itu jadi langsung aja kita dengerin cerita dia oke langsung saja kita baca iya ini agak sedikit seratus ini bahkan gua kalo cerita ini kayak langsung merinding gitu iya ini karena memang gua orangnya tipenya orang penakut ya penakut ketemu mahluk-mahluk halus tapi penasaran penasaran gua lebih baik ketemu sama orang lain atau ketemu hewan yang menyeramkan di dalam hewan kayak Haji Monter dengan Indonesia kan daripada gue harus ketemu sama manis-manis itu kayak wow gitu kan jadi gue punya ceritanya Pak gue punya cerita itu tahun 2020 itu bulan Januari sebelum gue sidang kelulusan kelulusan itu sekitar tanggal 21 kalau sama karena gue sidang itu sekitar tanggal 21 seminggu sebelum gue sidang gue sama temen-temen gue camping to the ghost ghost to the camping lebih tepatnya yang punya grupnya gue, gue juga termasuk ini sebenernya cerita gue sama Bayu jadi kita itu bertujuh ya bertujuh tiga cowok dan empat sewek ada gue, ada Bayu ada temen gue temen kita namanya Edo perempuannya ada Alivia ada Lily ada Sethi sama ada si temennya Via itu si David David Tree kita bertujuh nih guys kita bertujuh dengan berapa motor nih di empat kita start nih dari Bandar Lampung dari Bandar Lampung kita setar itu jam berapa posisinya? kita setar itu setelah zuhur jam 1 kemudian kita berhenti di pertengahan jalan di mesjid kita seorang dulu kemudian kita sampai ke Batu Teji itu sekitar mampir dulu mampir ke rumah Edo mampir dulu ke rumah Edo kita mampir itu pas pulang gak sih? mampir dulu mampir ke rumah Edo y chang tuh Dan itu agak gerimis ya Akhirnya kita sampai di sana Negosiasi tentang kapal Karena itu kan kita harus nyebrang nih guys Kita harus nyebrang ke gundukan bukit-bukit kecil ya Di tempatnya Tanjung Harapan Di Tanjung Harapan Kita negosiasi sama bapak yang punya kapal Pak, kira-kira berapa nih kalau kita nyewa Kita antar pulang jemput Dan kita nyebrang posisi jam Bapak, habis maghrib Enggak, apa saja maghrib Iya, selesai azar Enggak, kita di pertengahan itu lagi ajaran justru Lagi azar, pokoknya azar lah ya azar Kita di jalan lagi pertengahan di tengah-tengah lagi Bisa bilang di tengah-tengah bendungan lagi Terus pas di tengah jalan di Fiba Udah gak kelihatan apa-apa Udah gelap, udah gelap banget Dan sampai di sana itu sama sekali gak ada cahaya Iya, karena emang di tengah bukan-tengah Gendung-gendungan tanah Dan emang itu kan atasnya pohon-pohon gak? Bukit-bukit Dan itu banyak banget pohon Iya Kita sampai lah di Tanjung Harapan Iya, sampai turun Abis itu Disikir bapaknya bakal ngantar gitu kan Bapak yang punya kapal bakal ngantar Ternyata kata dia naik aja ke atas itu ada bapak penjaga Dia ke pondong nanti Kita pikir Sebenarnya gini Ada yang berpikir sebu sol Sebenarnya bukan hanya satu orang Semua itu udah sebu sol Cuma Kita ini mau ditinggalin Waduh kacau ini Gak ada orang ini di atas Gak ada sama sekali lampu itu Udah kayak Depan itu udah kayak gak ada kehidupan sama sekali Jadi Setelah bapak itu pergi Kita udah kayak Pas dikepar selayaknya KEPAR Ayam kali ya Kayak udah Bar gitu Sana ke orang Kemana sesuai Tengah hutan Bayangin di Tanjung Harapan Pasti udah semua pada tahun gitu Udah semua Udah semua pasti pada tahun Di Tanjung Harapan itu tempatnya Dan disitu kita akhirnya Untungnya kita bawa senter Dan juga ada yang pakai HP Jadi disitu ada yang video Ada yang video ini juga pakai bridge Kebetulan kita ngepak endah itu dapat sepaket Ada senter Ada kompor Dan ada juga Perlatan kaki lainnya lah ya Perlatan kaki lainnya Jadi Juga tenda kita Nah akhirnya kita naik lah Lumayan tuh Jalannya itu nancak Kayak naik Nancak Terus Setelah itu Tapi setelah nancak itu Kita tuh tetep belum ngeliat ada lampu Dan setelah udah agak naik sedikit Baru Ucap bukit Baru lah Kita ada pondok punya bapak yang jaga Dan itu pun gak pakai lampu Kayak gini gitu Lampu itu cuma hanya lampu lilin Sentir ya Ya sentir Sentir yang Ya aku sentir Dari pengurangan Terus akhirnya Setelah itu kita ngobrol 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 Kemudian kita Negosiasi pak Kalau kita mau camp Satu malam Berapa Gini Kebetulan si Edo ini Orang tanggabus ya Orang semendo ya Dan bapak itu juga Orang semendo Jadi Kalau sama-sama Satu daerah itu Nggak rasa kayak Enak lah kalau buat Pembelian tingkati Kemudian si Edo temen kita Yang negosiasi Harganya gini-ginca Akhirnya Singkat cerita Deal lah ya Akhirnya Kita bayarnya setelah pulang Setelah pulang Kayak sekenarnya kita bayarnya nggak sih Ya benar-benar Sudah Kemudian kita Diri tenda nih Jam berapa sih kita diri tenda? Diri tenda itu Abis Ajan Isak Setelah Ajan Isak Setelah Ajan Isak Setelah Ajan Isak Diri tenda juga agak lama Karena kan Kita bingung Dua tenda Malam-malam Nggak ada lampu Jadi kita Dirinya itu ya Dengan bantuan Langkusentir dari Kondek Bapak itu Lumayan jauh tuh Dan juga Ini apa namanya Terus kita mau ngedirin tenda itu Kita tuh bingung Karena ada dua pilihan Satu yang di atas papan Terus kita udah survei di atas papan Ternyata di atas papan itu Kata Bapaknya udah lapu Kurang safety lah Aman-aman Nanti kita takutnya Pas ntar lagi tidur Diblos Gitu kan nggak lucu Masuk ke Dalam Akhirnya Kita milih di Atas tanah Tapi agak ngejauh dari Pondek Bapak itu Tanyanya meregel Cuman Gagal khawatir nanti Terjadi apa lagi Ternyata Setelah kita Tentukan Tempat Untuk ngedirin tenda Setelah udah bangun tenda Sudah selesai semua Airnya kita disitu Setelah 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 Terima kasih telah menonton!